Buat kare pap yang garing dan lembut sampai besok hari masih tetap garik Oke untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar Tepung terigu protein sedang Di sini Mama Eji menggunakan segitiga biru Sejemput garam Kemudian margarin Diaduk-aduk dulu Campurkan Mama Eji langsung pakai tangan aja ya campurkannya Karena jauh lebih mudah Tidak pakai sarung-sarungan Cuci tangan dulu? Oh boleh, mau cuci tangan dulu Kemudian Tambahkan dengan air Airnya itu kalau nggak ada keterangan panas atau dingin Artinya airnya itu suhu ruang ya Kemudian tambahkan dengan minyak goreng Nah disini walaupun kita tidak menggunakan shortening atau mentega putih Hasilnya tetap garing Nah tapi kalian boleh juga sih mencampurnya dengan butter tapi hanya sedikit aja hanya untuk sebagai perasa Karena kalau butternya itu lebih banyak dari minyak sayur Nah ini sudah kita campurkan setidaknya sampai tercampur merata kita sisihkan dulu kemudian lanjut untuk bahan kulit yang kedua hanya dua bahan protein sedang dan minyak sayur Ini kita remes-remes, remes-remes sampai bisa dipulung Karena konsistensi tepung itu kadang berbeda kelembapannya Kalau masih terlalu kering kalian bisa tambahkan dengan sedikit lagi minyak goreng sampai bisa dipulung seperti itu Nah kalau udah ini kita istirahatkan dulu selama satu jam agar nanti udah untuk kita bentuk Sekarang kita lanjut ke bahan isian Disini Mama Eji menggunakan daging kambing boleh daging sapi ataupun tanpa daging juga Sebenarnya untuk isian ini opsional ya Dengan bumbu-bumbu yang mudah tadi bawang merah, bawang putih, gula garam lada, bumbu kare dan kentang yang udah dipotong-potong tadi Nah ini kita tumis dulu bawang merah, bawang putihnya dengan sedikit minyak goreng kalau udah wangi Masukkan daging kambing atau sapi, ini udah direbus dulu ya dagingnya dan dicincang-cincang halus Masukkan kentang, tambahkan sedikit air Kemudian kita tutup agar kentangnya setengah lunak Sampai setengah lunak kentangnya Kemudian kita masukkan, eh ini sebut bawang pre Udah kita masukkan juga ya, tadi enggak Laku video ini terskip Gula garam lada dan bubuk kare Oke, untuk bubuk kare itu banyaknya sesuai selera ya Nah ini terus kita musak sampai matang dan mengering Kemudian kita sisikan sampai dingin, enggak panas lagi Kita kembali ke adonannya Adonan pertama kita uleni kembali ya Agar tercampur merata dan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar Lalu dibulatkan agar nanti hasil pencampurannya rapi dan merata Nah nanti kalian bisa terus ikuti ya Gimana caranya mencampurkan dua bagian adonan ini tanpa pecah Kalau kalian masih suka pecah atau retak ya Atau lapisan dalamnya itu keluar Juga untuk bahan kulit yang kedua kita bagi menjadi dua bagian Nah ini kita ambil satu bagian bahan kulit yang pertama Kemudian letakkan bahan kulit yang kedua bagian tengahnya Dan kita tutup Rapatkan Ini kita rolling perlahan Nih seperti ini ya Ketebalannya setengah senti kurang lebih Kita bentuk persegi panjang Nih kalau udah seperti ini Gulung kecil dari arah bawah sampai habis Nah kalau udah Kalau kalian akan lanjutkan tapi terasa adonan ini agak membel atau keras Kita istirahatkan dulu selama 20 menit atau sampai 30 menit Ini untuk menghindari adonan ini pecah ketika kita rolling Ini ya Itu tipsnya Tapi kalau ketika gulungan pertama kalian neraba atau tekan lagi Itu masih lunak aja Bisa langsung dikerjakan Tapi kalau enggak kalian istirahatkan dulu Kemudian kita pipikan dan gulung kembali Caranya seperti pada tahapan pertama Udah disini mama Eji dua kali gulung aja Kemudian dipotong-potong menjadi tujuh bagian Sebenarnya untuk besarnya sesuai selera Nah ini kita pipikan kembali dengan rolling pin Dengan bagian tengah yang agak lebih tebal Sehingga kita rolling pin pada bagian tepinya aja Ini ukurannya cukup lumayan ya Enggak terlalu kecil ataupun besar Lalu beri isian Dan akan kita bentuk menjadi Bentuknya segitiga seperti bintang ini Kalian bisa lihat aja tuh Jepit rapatkan setiap pertemuan tepinya Nah disini nih Mama Eji tidak menjepitnya seperti adonan pastel Karena itu nanti akan mengeras Terlalu tebal bagian bawahnya Dan menempuk Jadi rasanya kurang enak Yang enggak garing Jadi kita tekan-tekan menjadi Seperti itu tuh Ditekan pakai jempol Jadi menipis seperti renda Coba sekali lagi ya Ini kita rolling perlahan Sebenarnya ini perlahan aja Bagian tengah lebih tebal dari bagian tepi Sekarang kita pipikan bagian tepinya Kalau udah beri isian nih Tuh udah terlihat ulirnya ya Disini Mama Eji Satu sendok makan full isiannya Dan kita bentuk segitiga Jepit rapat Jadi tidak dipilin seperti kulit pastel Karena itu akan menebal Dan hasilnya akan keras Jadi kita tekan-tekan pakai jempol dan telunjuk Seperti renda Menipis seperti itu Sambil rapatkan seluruh bagiannya Ini dia hasilnya Siap kita goreng Siapkan minyak secukupnya Nyalakan minyak itu Sampai minyaknya hangat Panas ya Dengan api sedang Kalau udah kita masukkan Bisa kita siram-siram Seluruh bagian permukaan pastelnya Atau curry puff ini Triangle curry puff Jadi Udah curry puff pusing Bentuknya segitiga pula Ini kita siram-siramkan Kalau kalian Rasa minyaknya ini Udah terlalu sangat panas banget Apinya bisa di sedikit-dikecilkan ya Ini terus kita siram-siram Tuh Kalian bisa lihat ulir-ulirnya ya Udah terlihat Bisa kita balik Setelah kecoklatan Ini udah siap Udah mateng ya Siap kita angkat Dan tirisan Jika kalian ikuti tahapannya Tadi dari awal Tanpa di Silangkat segitu pun Caranya sangat mudah Dan hasilnya Muntah banget Ini Garing Tuh Oh ini bentuk pastel yang Original ya Curry puff pusing yang Biasa tuh Yang bentuknya setengah lingkaran Dan ini yang bentuk segitiga Oke Sekarang akan kita Dengar kita remas Si curry puff triangle ini ya Kalian bisa dengarkan Kerennya hangil Wih Mumtas banget kan Dan ini akan Renyah sampai esok hari Sampai dua hari Tergantung isian Karena isiannya lembab Tentunya cenderung Akan basi Jadi kalian bisa simpan Di lemari pendingin Dan bisa dipanaskan lagi Di air fryer Ataupun oven Ataupun pan Oke ya Nah sampai disini dulu Resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh